Pemirsa proposi biduman beralkohol gratis kepada pegunjung yang bernama Muhammad dan Maria oleh manajemen Cafe Holy Wings berbuntut panjang. Ormas Pemuda Pancasila dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI DKI Jakarta melaporkan manajemen Holy Wings ke Pol dan Metro Jaya atas tugaan penistaan agama. Sejumlah anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI di DKI Jakarta mendatangi Pol dan Metro Jaya pada Jumat sore kemarin. Kedatangan mereka untuk melaporkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh manajemen Cafe Holy Wings terkait promosi minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria. Menurut mereka, kedua nama tersebut merupakan tokoh agung dalam agama Islam dan Nasrani. Dengan promosi ini, pihak Holy Wings dinilai menyamakan kedua tokoh suci dalam agama Islam dan Nasrani sebagai orang yang menyukai minuman keras. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, bahwa tidak ada lagi yang namanya tempat hiburan malam atau apapun itu yang berani melecehkan agama atau menistakan agama yang telah membuat keresahan publik dengan penistaan agama membandingkan nama Muhammad dan Maria dengan alkohol. Polda Metro Jaya sendiri telah menerima dua laporan polisi dari dua ormas berbeda terkait kasus tersebut. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang demikian. Karena persoalan ini sudah dilaporkan secara hukum sehingga percayakan penanganan kasus ini kepada aparat penyakit hukum. Sebelumnya, promosi minuman beralkohol gratis bagi pengunjung yang bernama Muhammad dan Maria oleh pihak Holy Wings beredar di media sosial. Menggahan ini mendapat reaksi sejumlah kelompok masyarakat yang menilai promosi tersebut telah melecehkan agama. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangpati, INews, melaporkan.